Hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ketemu dari saya Bini Ramdali di channel Bini Info guys kita lagi ada di jalan peta kawasan pasir koja Bandung dan kita akan check-in ke sini ke Hotel Santika pasir koja Bandung jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini ya guys dari jalan peta daerah pasir koja kalian langsung aja masuk ke lataran Hotel Santika pasir koja ini jadi guys di Bandung ini ada dua Hotel Santika yang satu di daerah jalan dan Sumatera di belakang BIP dagos itu ya dan yang kedua adalah di pasir koja emang sih rada aneh kalau menurut saya posisinya ini karena bukan kawasan yang strategis sebenarnya guys walaupun demikian sebenarnya di sini ada dua hotel lainnya yang cukup terkenal yakni Haris Festival City Link dan Grand Parayangan ya Oke guys sekarang saya check-in dulu dan ya surprise banget ternyata pas check-in ini saya dapat free upgrade jadi pas observasi di traveloka itu saya sebenarnya bookingnya kamar tipe superior nah harganya tuh segini ya yang superior karena pada saat itu lagi ada event promo dan 200 ribuan ini menurut saya murah lah ya kemudian di upgrade ke deluxe makasih banyak nih buat Santika pasir koja ya karena akhirnya saya dapat kamar yang setingkat di atas sebelumnya ya dan harganya tuh sekitar segini guys ya proses check-in nya sendiri sangat mudah simpel dan seperti biasa cuma ngasih ID card dan kemudian saya udah dikasih kartu akses untuk menuju langsung ke kamar yang saya dia dapatkan kali ini ya kamarnya di lantai 6 guys lumayan lumayan tinggi ya walaupun enggak terlalu tinggi sampai top topnya ya ini dia akses menuju ke liftnya jalan dulu sedikit dan kalian lihat pinggir-pinggirnya itu ada parkiran mobil sampai ke belakangnya dan ini sebenarnya hotel bintang tiga tapi rasanya kayak ya hotel bintang ya tiga setengah ya mungkin bisa update ke bintang empat nantinya hotel Santika pasir koja ini guys kita langsung aja ke lantai enam dan ini liftnya liftnya itu untuk menuju ke lantai yang kita tujuh cukup di type aja nanti kita langsung bisa ke lantai enam dan paling tinggi itu di lantai ke delapan ya guys liftnya menurut saya cukup menyenangkan dan bersih serta wangi ya Nah sekarang kita udah tiba di lantai enam buat kalian yang terbiasa ke Hotel Santika pasti udah hafal dengan desain interior di bagian dindingnya ya di lorong-lorongnya tuh ya suri ini hampir kebanyakan sama ya di Hotel Santika Oke Sekarang kita dengarkan bunyi yang bikin kangen untuk masuk hotel Oke guys Sekarang kita langsung aja ya cek yang ada di dalam kamar seluas 18 meter persegi ini kita ke bagian sudut ruang yang ada mejanya ya ini di atasnya tadi ada bagian dekorasi ini meja kursi dan di bagian bawahnya ada kita lihat sebuah mini kulkas yang lumayan dingin ya jadi kalian bisa pakai buat simpan minuman atau makanan kalian biar enggak cepat basi dan di bagian atasnya kita bisa lihat sini ada seperangkat alat minum ada cangkir dua ini cangkirnya dari daur ulang kemudian ada dua botol air mineral dan ada keta listrik serta ya seperti biasa gula kopi teh dan kawan-kawan lalu ada tisu dan masker free ya gratis lumayan ada tiga light masker yang di pakai ya lalu kita ke samping bednya sebelah kiri itu ada nangkas meja kecil ya kemudian di atasnya ada remote TV dan remote AC juga menu serta lampu hiasnya guys menurut saya desainnya termasuk modern minimalis dan ini dia bagian tempat tidur sayang di bagiannya sebelah ujung sini ada noda ya tadi ya kelihatan dan ya kasurnya ini ukuran king kalau nggak salah ya disertai dengan empat bantal yang empuk udah pasti ya oke guys lalu di bagian atas kita lihat ada televisi yang siarannya tuh udah TV cable ya guys jadi banyak channel yang bisa kita nonton disini lalu kita ke sisi sebelah kanannya sebelah satunya ya tadi yang kiri ya guys nakasnya dipakai untuk meletakkan telepon lebihnya sama dan di sini ada colokan buat kita-kita yang suka ngecas sampai ketiduran ya oke dan bantalnya saya juga pasti pakai tuh nyaman ya lalu di sini ada rak yang biasa dipakai untuk saya simpan tas di bagian bawahnya ada safety box atau berangkas dan juga ada dua pasang sleepers atau sendal nah guys kita bergeser lagi ke dekat pintu dekat pintu itu ada cermin full body ya jadi buat kalian yang pengen OTD biar pede banget gitu pas keluar kamar ya beruntung saya juga merasa beruntung di sini ada cermin full body yang ya bikin kita nah disini tuh nggak ada lemari cuma disediakan hanger dan menurut saya ini lebih efektif sih karena lemari juga jarang dipakai ya enggak lebih kalau nginepnya terusnya cuma sehari biasanya kita males bongkar koper juga ya kecuali baju atau tanah yang mau kita gantung gitu loh guys dan sekarang kita langsung aja ke kamar mandinya atau bathroom ya ini wastafelnya di wastafelnya disediakan dua botol air mineral jadi selain yang di meja tadi juga di kamar mandi ada ya lalu ada amenitiesnya lengkap ya menurut saya ini udah oke banget untuk hotel bintang tiga tiga setengah mungkin dan ada jendela eh jendela cermin kok kenapa ngomongin jendela ya nanti jendela mah ya ya cermin dan disini pencahayaannya sangat cukup tertata tersebar dengan efektif ya bagian bawah ada kotak buat laundry dan tempat sampah juga ada kloset duduk dengan kesetnya seperti biasa ya dan flash jetnya serta tisu ya guys oke apa lagi dan bagian atas udah ketebak ya jadi disini tuh handuknya dibungkus rapi loh guys di wrapping plastik biar enggak ya lagi pandemi ya serba-serba harus perhatikan higienis ada gantungan juga buat kalian gantungan celana atau handuk dan untuk pemisahnya disini pakai kaca digeser ya guys hati-hati kemudian di bagian sournya kita lihat ada dua botol gel sour gel dan sampok kondisioner lalu ini dia sournya yang di handle yang kita pegang ya biasanya dengan air panas dan air normal sebenarnya ini enak banget nih ngaturnya sangat efektif dan juga ada sour air drop nah di bagian kamar kita lihat juga ada AC dan penunjuk arah kiblat jadi buat yang mau sholat enggak usah bingung-bingung dan kita bisa atur dari jadwal di bagian yang jangan diinjek-injek lah biar bersih bisa dipakai buat sholat dan kita sekarang tinjau jendelanya ya ini dia beneran jendelanya jendelanya menurut saya lumayan luas dan viewnya itu menghadap ke pemukiman meruduk serta di kejauhan bisa kita lihat gunung yang ada di bagian selatan kota Bandung dan disini juga kalau nanti ada kamar bilas buat cowok dan cewek santai aja guys nah malam harinya seperti kalian lihat ini sebenarnya suasananya enggak terlalu rame ya jalan ini tapi kalau kalian nyari makanan kuliner kaki lima tinggalnya berangkau banyak ya cuma kalau buat resto atau apa gitu mendingan kalian kalian pergi lagi ke kawasan mall citylink pakai mobil sekitar ya lima menit mungkin ya tapi kalau jalan kaki lumayan jauh nah ini suasana lobbynya ketika di malam hari guys jadi lobbynya itu sebenarnya cukup lega karena memang simple gitu minimalis cuman disediakan beberapa sofa jadi ya sudah tidak terlalu banyak furniture disini ya dan katanya terbuka lebar lalu kita bisa lihat ini tempat parkir beberapa mobil di sisi hotel ya guys sekarang udah pagi nih good morning ya sudah sana tidurnya nggak saya record nah ini restonya pakwon namanya suasananya sangat ramai pagi-pagi itu udah rame banget dan luas serta pencahayaannya sangat terang ya karena jendela gitu ya saya paling suka kalau tempat tuh jendelanya lebar-lebar jadi terangnya terang cahaya matahari lebih efektif saya ini sangat cocok lah buat selera lidah saya gitu loh guys makanya saya tuh kesini ya pesannya ya makannya tuh yang pertama bubur kacang biasa dan kita bisa campur kolak candil di sebelahnya tuh ada kolak jadi kita bisa campur terus dicelupin sama roti guys ya itulah kalau saya paling suka gitu bubur celupin roti kemudian saya ambil bubur ayam ini bubur ayam eh ini bukan bubur ayam kenapa jadi kacau gini ya dan kemudian saya juga ngambil cilok dan kerupuk banjur nah ini penampakan ciloknya guys tau nggak cilok artinya apa ya aci dicolok tapi disini makannya nggak dicolok nggak disediain colokannya jadi makannya tuh bisa pakai dicolok pakai garpu ya guys oke dan selain makan di indoor di sini juga kita bisa menikmati makanan di outdoor deket kolam renang variannya memang nggak terlalu banyak tapi menurut saya rasanya sangat enak ya bisa kita nikmatilah sesuai lidah saya nah sekalian makan saya mau review juga secara keseluruhan hotel ini seperti saya bilang walaupun ini bintang tiga tapi rasanya tuh nggak kayak bintang tiga ya mungkin bisa di upgrade suatu saat menjadi bintang empat atau mungkin di tiga setengah tiga plus gitu ya kemudian karena dari kebersihan fasilitasnya dari restonya itu kayaknya standarnya di atas rata-rata bintang tiga yang saya ingin api ya disini pakai buffet ya bufet gitu bukan yang paket-paket lagi enak deh menangkan terus kelebihan lainnya disini juga wifi nya lumayan kencang ya guys jadi kalau yang mau bisnis trip ya sambil kerja gitu walk from hotel ini recommended banget hotelnya cuma yang kekurangannya itu kalau menurut saya adalah lokasinya jadi nggak strategis mungkin buat orang luar kota Bandung juga kurang familiar sama daerahnya ya kecuali ada perjalanan bisnis sekitar daerah sini dan disini tuh mall yang terdekat festival city link tapi nggak deket-deket amat jadi nggak bisa jalan kaki cukup cukup lumayan jauh sih tapi kalau pakai mobil atau kendaraan juga deket sih 5 menit cuma karena harus memutar gitu aja nah terus apalagi ya di mallnya itu festival siring nah dekatnya itu tapi juga nggak biasa bilang dekat itu dengan terminal Louis panjang dengan rumah sakit immanuel yang lain-lainnya nah ini juga deket dengan pintu tol pasir koja jadi yang paling deket akses ke sini nih kalau mau masuk Bandung yang dari pasir tapi dari pintu tol pasir koja guys gitu kelebihan lainnya di hotel ini tuh pelayanannya luar biasa ramah jadi karena saya tahu banget lah kalau santika group itu kan udah punya nama ya wajar kalau hai apa tim mereka gitu ya kru mereka itu juga sangat profesional jadi nggak ada dulu disini yang cembrut-cembrut yang jutek-jutek semuanya melayani dengan ramah baik dari depan saat kita cek in different office ya sampai security ke bagian restor itu semua sangat ramah makanya ketika saya cek out nih guys waduh kayaknya saya berat hati banget masih pengen lama-lama gitu ya di hotel ini walaupun nggak bisa atau nggak akan kemana-mana ya mungkin untuk perjalanan bisnis atau kerja di dalam hotel ini cocok banget karena ya nyaman terus harganya juga terjangkau gitu loh guys oke sampai disini aja video kali ini terima kasih jangan lupa untuk subscribe channel ini assalamualaikum adios kormios amigos abone ol hot Terima kasih.